Intro Saya ingin tegaskan penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di desa Wadas ini karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara hingga putusan kasasi di tingkat mahkamah agung yang semuanya gugatan itu ditolak artinya program pemerintah itu sudah benar sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal sudah terpenuhi ini tidak ada masalah disini yang dilanggar oleh sebab itu pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap silahkan yang mau melakukan pengecekan dan terakhir sebelum saya kesini saya baca ombudsman katanya akan melakukan pengecekan atau mendapat laporan tentang terjadinya tidak patut silahkan lakukan silahkan di cek karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya itu sudah kita cek semua tidak ada kenapa ada seperti itu ada orang ribut di lapangan ketika mau diamankan agar tidak ribut lari ke rumah penduduk ya diangkut dari rumah penduduk itu bukan dipaksa pergi dari rumahnya tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas itu mungkin tidak bisa dihindarkan tapi tidak ada satupun letusan senjata tidak ada satupun orang menjadi korban silahkan cek ke kantor polisi cek ke desa wadas cek ke rumah sakit Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share ya